Salam Purasun, Salam Sehat Sejahtera, Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel Sekarang saya lagi di taman alias kebon, kebonnya Bunga Mawar Sudah sore ini, setengah enam sore Video kali ini akan mengkisahkan lanjutannya kemarin Yaitu temanya, Nasehat Wajangan Petua Dari Kakek Saya Video kemarin didulunya Kesadaran Tinggi Sekarang agak lebih dalam lagi Karena kemarin untuk menyadarkan diri kita ini adalah Anaknya Bapak Kita Anaknya Ibu Kita Semakin dalam Setelah kita menyadari Dengan kesadaran yang tinggi Maka Dari sinilah Awal Awal Mula Mula Diri kita ini Harus Benar-benar Mengabdi Kepada Kedua Orang Dua Kakek Saya Cuman Berpesan Seperti ini Ingat Ibu kamu Pasti Punya Bapak juga Punya Ibu juga Punya Bapak juga Berarti Kamu Punya Kakek Punya Nenek Kakek Nenek Dari Ibu Kakek Nenek Dari Bapak Sudah Otomatis Dari kamu ini Harus Meneruskan Tanggung jawab Perjuangan Bapak kamu Ibu kamu Berikut Kedua orang Tuanya Bapak kamu Kedua orang Tuanya Ibu kamu Sudah Jelas terlihat Kan Dari Bapak Dapat Dua tanggung jawab Dari Ibu Dapat Dua tanggung jawab Jadi Empat Lima Sama Bapak kamu Enam Sama Ibu kamu Sudah mulai Menambah Enam Tanggung jawab Yang akan Kamu Terima Dalam Menjalani Hidup Dan Kehidupan Kehidupan Ini Tiga kakek 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 kamu Nenek Nenek kamu Buyut Buyut Kamu Semua Tidak akan Pernah Tuntas Tidak akan Pernah Selesai Karena Semuanya Terbentur Oleh Sang Waktu Apa sih Sang Waktu itu Yaitu Adalah Waktu Ajal Menjemput Yakni Kematian Tugas Sebelum Selesai Sudah Dijemput Oleh Kematian Makanya Anak Cucunya Adalah Penerus Tanggung jawab Dari Leluhur Leluhurnya Terus Terus Dan Terus Cari Siapa Orang Tuanya Kakek Kamu Siapa Orang Tuanya Ibu Eh Ibu Nenek Kamu Terus Sampai Ke atas Sampai Ketemu Tujuh Turunan Sampai Tujuh Kepuncak Nah Disitulah Kamu Akan Semakin Sadar Dan Menyadari Bahwa Hidup ini Penuh Dengan Tanggung jawab Bukan Hanya Mempertanggung jawabkan Diri kita Sendiri Tetapi Mempertanggung jawabkan Leluhur Leluhur Kita juga Waduh Begitu berat Cakek Nah itu Yang sudah Tersadar Aja Merasakan Begitu berat Apalagi Yang belum sadar Apalagi Yang belum Menyadari Makanya Orang-orang Yang belum Sadar Orang-orang Yang belum Menyadarinya Hidupnya Akan Semau Gue Kalau kata Orang Sunda Hirupna Kumacek Aing Semua Aturan Dilanggar Semua Hukum Dilanggar Semua Adab Dilanggar Semua Etika Dilanggar Semua Sopan Santun Pun Dilanggar Akhirnya Seperti itulah Hidup Dan kehidupan Mereka Mereka Yang belum Menyadari Yang belum Sadar Tentang Siapa Dirinya Ingat Loh Ini Baru Tahap Pencarian Kesadaran Tingkah Tinggi Belum Pencarian Jati Diri Sendiri Belum Pencarian Tentang Tuhan Masih Jauh Perjalanannya Ini Baru Awal Awal Di Awal Aja Sudah Seperti Ini Gimana Nanti Pertengahan Perjalanan Pasti Sangat Amat Banyak Cobaan Kodaan Ujian Makanya Dulu Bapak Kamu Tidak Sanggup Untuk Meneruskan Perjalanan Ini Dan Bapak Kamu Lebih Memilih Jadi Mu'alaf Oh Ini Kayak Asal Mu'asalnya Bapak Saya Jadi Mu'alaf Ya Karena Bapak Kamu Mengakui Tidak Sanggup Memilih Jadi Mu'alaf Makanya Tanggungjawab Ini Dilimpahkan Semuanya Kepada Diri Kamu Coba Perhatikan Kamu Punya Adik Empat Adik Kandung Gimana Semuanya Ada Yang Mempelajari Tentang Leluhur Gak Ada Semua Ikut Kepada Bapak Kamu Dan Ibu Kamu Semuanya Muslim Di keluarga Kamu Cuman Kamu Sendiri Yang Meneruskan Tanggungjawab Ini Kamu Harus Kuat Siap Apapun Yang Terjadi Saya Siap Menanggung Semua Ini Dan Menjalani Semua Ini Saya Cuman Mohon Kepada Kakek Mohon Restu Dan Barokahnya Supaya Saya Semakin Dikuatkan Dan Semakin Dilancarkan Dipermudah Perjalanan Perjalanan Saya Ini Pasti Kakek Selalu Memohon Kepada Tuhan Untuk Kebaikan Anak Cucu Kakek Oke Sekerumit Kisah Dari Kakek Saya Seperti Ini Jika Berkenan Di hati Silahkan Like Comment Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Dan Jangan Lupa Tekan Lonceng Supaya Besok Besok Dapat Notifikasi Dari Sahara TV Channel Bahwa Telah Mengupload Video Baru Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Oke Lanjut Lagi Begitu Ceritanya Nanti Jika Sudah Ketemu Semua Leluhur Leluhur Kamu Pasti Kakek Dapat Petunjuk Lagi Untuk Diwejangkan Kepada Diri Kamu Yang Penting Kamu Harus Selalu Siap Menerimanya Siap Demi Kebaikan Keluarga Besar Saya 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 Siap Menanggung Semua Ini Saya Siap Menjalani Semua Ini Gimana Nah, paham? Paham, kak. Jadi kesimpulannya, kakek ringkes nih. Iya, kak. Kamu harus benar-benar mengenali siapa kedua orang tua kamu. Sampai mengenalinya dengan mata hati, mata batin, bukan dengan mata fisik yang melotot ini. Kamu pun harus mengenali siapa kedua orang tua bapak kamu, siapa kedua orang tua ibu kamu, terus sampai ke atas, sampai ke atas. Pasti kamu akan tahu siapa mereka, siapa beliau. Ujung-ujungnya sampai sana, pasti kamu akan tahu kalau bahasa zaman sekarangnya ini, itulah yang disebut dengan garis nasab keturunan. Oh, ini yang sekarang lagi heboh-heboh, ya, kak. Nah, itu. oke, kamu silakan lanjut lagi menikmati kopi dan duduknya. Ya, kak. Berhubung sekarang sudah sore, toa masjid sudah bunyi, mentah lagi maghrib. saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagad raya pramudita ini, sesuai dengan kodatnya masing-masing. untuk selalu, selalu, selalu mencari siapakah diri kita ini. Oke, saya tutup. Salam sehat, sejahtera. Salam berhayu, Ningrat, Waloyajati, Manunggaling, Pasundan, Lusanta. Berhayu, 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 Sampurasun.